selamat menikmati 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 1...2...3 masukan masih nomor.. 4 satunya selamat menikmati mission tempat yang baik akhirnya selamat menikmati terjadi poin kembali-poin kembali bertambah betul-betul ke kanaman dari Bekasi dengan sekor keduaan sementara menjadi 1413 masih kali ini ini jangan cepat diada ampun kali ini bomber predator nomor punggung empat kali ini yang memiliki postur tubuh cukup ideal walaupun masih mudah perlihatan kali ini menambah pundi-pundi poin sehingga terjadi poin kali ini sepuluhkan sudah yang kurang sempurna namun masih dilakukan kembali tiba kali ini masih angkat lagi-lagi nomor punggung 9 pelan saja namun kali ini lagi-lagi kontrol yang cukup sempurna dilakukan daripada pertahanan di posisi 6 sehingga terjadi pindah poin pindah poin kali ini dari Bekasi setaukan sudah masih dapat diangkat dari sana selamat yang membuat kita belakang masih dapat Oh dibiarkan saja cukup ceri pengamatan nomor punggung tiga kali ini dibiarkan saja karena bola meninggalkan lapangan sehingga terjadi poin kembali cukup kuat sama kuat kali ini dengan skor diukurkan 15 sana 15 sama kali ini yang terjadi poin kali ini berbalik angka unggul sementara satu poin untuk kenaman dari PVC Purwakarta silakan membantu di lapangan satu untuk dimonitor berjabat di lapangan dua ya itu dimana betul-betul bercibaku kedua pihak untuk mendapatkan tiket ke babak sebi-binau bukan begitu hal yang mudah seperti membalikan ke babak tangan ini adalah cukup kulit perjuangan anak-anak didik kita untuk meraih itu semua baik kembali kita lanjutkan di lapangan satu dimana set yang pertama kali ini kita saksikan bersama-sama antara Matador berhadapan dengan T2B kali ini dimana kita saksikan berikut dengan skor yaitu 2314 dua angka lagi bangka Matador akan menutupi set yang pertama kembali kali ini Matador akan lakukan sim sudah lakukan Matador namun lagi-lagi resip yang kurang sempurna sehingga angka kembali bertambah untuk Matador 2414 kali ini ya sudah lagi lagi kali ini resip yang kurang sempurna dengan demikian berakhir sudah di set yang pertama antara Matador berhadapan dengan T2B dimenangkan oleh tim Matador kembali kami informasikan mohon dipersiapkan di putaran belapan besar yang ketiga yaitu GCM akan berhadapan dengan Tornado di lapangan satu kemudian di belakang dua nantinya yaitu Bekasi Muda akan berhadapan dengan Silpas Abandu silahkan kedua tim mohon dipersiapkan karena sudah menginjak di set yang kedua kembali kembali ke lapangan ke lapangan buang pada kali ini dua tali Muda yang cukup bagus sedang bertanding dan merebutkan siapa juara siapa yang paling menguasai pertandingan kali ini sesudah dilakukan cukup jauh cukup jauh meningkatkan lebatan sehingga boing auto menjadi 20 21 saat ini ketinggalan boing anak-anak Bekasi kembali sudah dilakukan angkat bulan satu bulan flashing saja kepada posisi yang kosong untuk anak-anak Bekasi menjadi 20 yang mana kali ini riset yang pertama di lapangan dua ada adu benzi riset sudah dilakukan tinggi datangnya pula terima cukup bagus apa yang terjadi nomor buku ke-8 sang libero dari anak-anak buruk akarta ini menambah poin cuma-cuma untuk Bekasi menjadi 22 21 riset yang pertama di putaran kedua sebesar di lapangan 68 tinggi datangnya bola terima cukup baik angkat satu cukup keras masih bisa diantisipasi kembali angkat bola flashing saja di tempatnya yang kosong masih satu dua apa yang terjadi mehujem keras tanpa anak-anak Bekasi sama kuat sama hebat sama saat ini setiap lakukan tinggi datangnya bola angkat apa yang tertentu petik sudah ambil nomor punggung empat ini hingga poin mengejar mengejar angka cukup seru di lapangan dua mari kita saksikan kembali nomor punggung enam tinggi datang punggung sayang saudara saudara cukup sayang cukup sayang yang dilakukan nomor enam balik kembali ke lapangan nomor dua sudah dilakukan jauh jauh yang krusiar cukup kesalahan yang tidak harus terjadi dilakukan anak-anak purwakarta kembali nice point untuk bekasih sang predata nomor punggung empat sep tinggi datang kembali saudara apa yang terjadi disini adu mental adu gengsi dari anak-anak muda pergantian strategi dari pelatih purwakarta kembali nomor punggung obat sang predator tim optimita kembali ke lapangan ternyata adu strategi di angka-angka krusial dilakukan sang pelatih dari purwakarta pun adu dari kabupaten bekasih saling adu gengsi strategi dilakukan anak-anaknya cukup cukup tangan mudah kita cukup membakakan mudah-mudahan telah menjadi predator predator bola voli nasional amin mana pendukungnya karawak mana pendukungnya bekasih wow luar biasa dari purwakarta kembali sang predator nomor bungkus sudah dilakukan terima cukup baik angkat pulang dari belakang sama-sama sama-sama punggung nomor empat sama-sama sang predator di bekasih abu undi kupakarta masih 25 menit sudah dilakukan cukup bisa dilakukan kembali bola selamatkan saja kebelakang kebelakang 12 selesai disana masih juga kembali dan akhirnya bekasih kalau tak muda bekati penang di set yang pertama 26 24 kembali ke lapangan satu iya baik berkansiar saya yang begitu bersemangat tadi memandu calonnya pertandingan di lapangan dua yaitu antara KJC Bekasi berhadapan dengan rivalnya yaitu daripada Purwakarta dimana di set yang pertama pertandingan begitu ketat dengan skor 26 24 menang tipis kali ini di set yang pertama untuk yaitu KJC Bekasi namun kekalahan di set yang pertama bukan akhir dari segalanya yaitu apakah akan mampu bangkit kali ini tim-tim besar daripada Purwakarta mencoba keberuntungan kali ini di set yang kedua tentunya karena bagi kedua tim di pendulapan besar ini adalah pertarungan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi untuk masuk ke semifinal nantinya kita kita saksikan di putaran di lapangan satu maksudnya telah terjadi di mana set yang pertama dimenangkan oleh Matador yang kita tinggal menunggu hasil namun untuk mempersiapkan diri yaitu di pendulapan besar di putaran ketiga yaitu Kijingin Bandung akan berhadapan dengan Tornado kemudian Bekasi Muda akan berhadapan dengan Silvas kami mohon kepada keempatin mohon dipersiapkan nantinya setelah pertandingan putaran pertama dan kedua selesai silahkan mungkin ingin dipandu kembali di putaran di set yang kedua oke terima kasih kembali ke lapangan dua saat ini set kedua sedang berlangsung dengan kondisi posisi 1-0 untuk anak-anak Bekasi Soho luar biasa luar biasa nomor pukul 4 dari Purwakarta ini sang predator muda yang punya talenta muda yang talenta cukup bagus hujam keras kembali sudah dilakukan terima anak-anak Bekasi angkat 1-2 apa yang terjadi disana antisipasi yang luar biasa dilakukan nomor pukul 4 aduh gengsi aduh mental disini terjadi di lapangan dua bu mari kita saksikan bersama-sama kembali sudah dilakukan nomor pukul 2 dari Purwakarta kembali tipu saja boleh saya kalah kekuatan kami untuk segi data nomor pukul 4 dari anak-anak Bekasi kita 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 setelah dilakukan nomor pukul 8 putar-putar bola dari garis belakang posisi 22 sama sesudah dilakukan lho antisipasi yang salah dari sang Ribero Purwakarta ini kembali poin untuk anak-anak kasih menjadi 32 32 riset yang kedua dimana kita saksikan sudah dilakukan nomor pukul 8 sudah diterima cukup bagus angkat 1 2 apa yang terjadi kembali aduh gengsi disana sang prekator cukup baik antisipasi nomor pukul 4 nanti hingga poin kembali menjadi 42 sudah dilakukan nomor pukul 2 terima nomor pukul 4 angkat bola cemas keras apa yang terjadi bola tadi cukup bagus berkulit 4-0 sehingga kembali poin menjadi 34 luar kata ketiga 1 poin yang kedua sudah dilakukan terima cukup baik anak-anak bekasi angkat bola terima apa yang terjadi disana bola keluar kembali ke lapangan sang pengadil sudah menentukan bahwa itu tanpa ada fall disana kembali set 4-4 posisi set kedua sudah dilakukan set yang kurang sempurna antisipasi nomor pukul 12 dari kurang kata ini berikan cuma-cuma baik menjadi A54 bekasi memimpin satu poin di set yang kedua setelah unggul satu set di set pertama sudah dilakukan nomor pukul 6 cukup bagus angkat bola kurang sempurna disana kembali bola selamatkan anak-anak bekasi apa yang terjadi disana saudara ada fall disana kan ada kekuatan di atas tadi dimenangkan anak bekasi nomor 4-4 sang predator nomor pukul 4 ini mempunyai talenta cukup bagus hingga poin pertama untuk bekasi menjadi A64 sudah dilakukan terima anak-anak Purwakarta cukup bagus ditempatkan di posisi yang kosong hingga kembali poin untuk Purwakarta 561 sifal 1 angka tertinggal di set yang kedua sempurna nomor pukul 4 juga dilakukan kurang sempurna dorong ke belakang selamatkan saja masih bisa masih bisa dorong ke belakang terima ada kesalahan pesimis bisa bayang duit ambil sehingga kembali poin menjadi anak-anak kuat sama-sama hebat kembali nomor pukul 4 dari pulang katasuk dari garis belakang sudah dilakukan terima cukup baik anak-anak bekasi angkat bola semas keras masih bisa diantisipasi kembali diselamatkan bola cukup ditempatkan yang kosan sehingga kembali poin anak A76 di set kedua bekasi memimpin satu poin dengan rivalnya Purwakarta kembali nomor pukul 4 timang-timang bola dari garis belakang sudah dilakukan cukup jauh bola tadi tertinggal garis paling belakang pertahanan dari anak-anak Purwakarta kembali poin 77 sama-sama kembali 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 pukul 5 timang-timang yang cukup bagus sudah dilakukan hukum meninggalkan garis belakang sehingga kembali poin bekasi 87 87 bekasi mungkin satu poin di set yang kedua sudah dilakukan cukup bagus kalau yang dilakukan nomor pukul 10 tadi cuma-cuma kembali poin anak-anak Purwakarta tetapi di delapan sama riset yang kedua putaran riset kedua putaran kedua sudah dilakukan nomor bumi cukup jauh lengceng dari pertahanan anak-anak bekasi kembali poin untuk anak-anak bekasi menjadi 98 riset yang kedua sudah dilakukan imang-imang bola dari garis belakang nomor 22 sudah dilakukan ambil cukup bagus semes keras masih bisa diantisipasi kembali bola blessing saja di tempat yang kosong masih bisa selamatkan 1 dari garis belakang masih bisa diantisipasi barisan muda bekasi semes keras cukup bagus bola 3 tadi mengucam kerasi garis pertahanan dari anak-anak Purwakarta masih ketinggalan menjadi angka 18 di set yang kedua masih nomor kumpung 2 bekasi dari garis belakang sudah dilakukan terima cukup baik angka 2 semes keras di atas bola dari nomor kumpung 7 dari Purwakarta ini meninggal poin menjadi 9 10 di set yang kedua seperti dilakukan hari anak-anak Purwakarta sudah dilakukan terima cukup baik nomor kumpung 4 atu 2 semes keras jauh meninggalkan lapangan semesan nomor kumpung 8 tadi kembali poin menjadi 10 sama di set yang kedua baik pemirsa hari kita sama-sama tunjukkan di lapangan dua cukup luar biasa aduk si antara Purwakarta dan bekasi ini hingga kembali salah paham jadi di barisan muda bekasi kita hingga kembali poin menjadi jadi safalas 10 permisi satu angka melewati dari rivalnya bekasi kembali dari Purwakarta nomor 27 sudah dilakukan ada kesalahan disana antisipasi bola yang pertama tadi nomor pukung 4 dari anak-anak muda bekasi tadi jawabat poin 12 10 cukup 2 angka ketinggalan dari barisan muda bekasi saat ini set kedua sudah dilakukan nomor 27 terima cukup baik angka bola terima dorong saja kembali selamatkan 1 2 semest keras masih bisa diantisipasi kembali bola dari pertama antisipasi bola selamatkan dari nomor 8 sias sias hingga poin bertambah untuk anak-anak muda dari Purwakarta menjadi 13 10 di set yang kedua iya betul betul selo iya bung sugeng di lapangan 2 antara kemisi bekasi berhadapan dengan Purwakarta dimana masing-masing satu tim memiliki predator predator muda tentunya yang sama-sama memiliki nomor bumbung 4 kali ini baik dari Purwakarta maupun dari kemisi bekasi kali ini apakah ini yang dimasukkan final prematur raya raya rung sugan dia begitu seru begitu antusias kedua klub ini untuk pulos keputaran semifinal nantinya si Arya si Arya yang ganteng doang yang ayo balik mitra larga kembali iya kita saksikan di yang kedua di lapangan satu dengan skor 19 16 maka sebentar lagi apabila tidak terjadi labor perkeningannya akan segera usai dan kembali kita fokuskan pandangan mata kita ke lapan lang dua baik mitra olahraga bersama saya komentator langlang duana kita saksikan skor dimana yaitu 15 untuk 10 untuk yaitu ke berkasi apakah berwakarta mampu menembus kekalahannya di seti yang kedua ini kita saksikan bersama-sama mitra olahraga namun sebelum kita fokuskan badangan kita kita safa dulu para pendukung pendukung masing-masing pendukung KJC Bekasi mana pendukungnya Bekasi mana Bekasi Purwakarta 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 berkasi Purwakarta disana semua pendukung ya baik 17 10 kembali kali ini nomor pendukung daripada Purwakarta cukup berkasi lagi tutup rapat rapat kali ini lihat bola yang cukup melabung tinggi sehingga angkat kembali berkambah untuk Purwakarta 18 10 kali ini makin menjauh Purwakarta meninggalkan yaitu KJC Bekasi cukup baik KJC Bekasi angkat tinggi racing yang cukup baik penempatan yang cukup akurat ditempatkan di posisi 4 pertahanan daripada yaitu Purwakarta sehingga angka kembali bertambah menjadi 11 18 Bekasi kali ini sudah lakukan dorongkan saya ke depan masih dapat tertahat mencoba kembali kali ini namun masih bisa berjumpa kebisaan maksudnya lagi-lagi sayang sekali bola dinyatakan keluar sehingga angka kembali bertambah untung Bekasi 12 8 kali ini nomor 21 sudah lakukan kembali kali ini baik lagi-lagi kali ini pengelamatan bola yang kurang sempurna dilakukan oleh setter yaitu dari Purwakarta sehingga angka kembali bertambah 13 18 sudah lakukan cukup baik datangnya kembali angka tinggi dan cukup cek di kali ini bola-bola placing kali ini untuk menghindari bloker yang dilakukan pemain depan daripada Bekasi dengan membukah angka kembali bertambah untuk Purwakarta cukup baik Bekasi angka tinggi lambungkan ke depan maksudnya namun sayang sekali lagi-lagi iya bola dinyatakan masuk 100 poin bertambah untuk Bekasi 14 19 nomor tumpuk 8 kembali kali ini cukup baik angka tinggi oh lagi-lagi bola-bola fotong kembali diperajakan oleh yaitu seter daripada Purwakarta dengan demikian angka 24 24 kembali kali ini lakukan sudah baik sudah datangnya passing lagi-lagi dipertik saja dari atas untuk menghindari run block yang dilakukan oleh pemain depan daripada Purwakarta 15 25 angka kali ini tertinggal iya itu Bekasi cukup baik angka tinggi kembali kali ini lagi-lagi iya bola dinyatakan task out sehingga angka kembali bertambah untuk Purwakarta 21 15 iya inilah sang predator mudah daripada Purwakarta sudah cukup baik iya dan kembali diminta selamat 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 di lapangan satu dimana set yang kedua sudah memasuki skor 24 yaitu 21 maka satu angka lagi matador akan menyelesaikan pertandingan di set yang kedua iya game sudah di lapangan satu selamat selamat Terima kasih.